Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma Salli'ala Muhammad Wa'ala'ali Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV Dengan saya Nikhan Atta'umi Nabila Sahabatku Pencinta Salawat, apa kabar? Semoga saat Menyimak video ini Anda semua dalam ketaatan Sehat dan bahagia Semoga Allah mudahkan Urusan dunia akhirat Anda Sakinahkan rumah tangga Anda Melapangkan rejeki Anda Serta melunaskan Seluruh hutang Anda Amin Sahabat pencinta Salawat dimanapun Anda berada Setiap Anda tentu Menginginkan hidup berkah Dan selamat dunia akhirat Selamat dunia dengan rejeki yang halal Dan berkecukupan Sehingga mampu menafkahi keluarga Dan memberi kehidupan yang layak Namun terkadang hidup tak selalu sesuai harapan Dengan sengaja maupun tidak disengaja Sebagian Anda ada yang salah Dalam mengambil keputusan Menyelesaikan masalah Yaitu Berhutang Dengan begitu Masalah bukannya selesai Malah semakin rumit Karena saat ini Anda terdiri hutang yang sulit dibayar Karena Anda tak lagi mampu membayar hutang Anda Kini Keadaan kian parah Anda mulai menyerah dan putus asa Anda takut bertemu esok Karena penagih sudah berjanji Akan menemui Anda Jika sudah begini Apa yang bisa Anda lakukan? Berlari dari masalah Tidak mungkin Karena hutang tetaplah akan menjadi hutang Yang harus Anda lunasi Sampai ke akhirat Bahkan Jika Anda tidak melunasi di dunia Allah akan memaksa Anda Untuk melunasinya Dengan amal Kebaikan Anda Na'udzubillah Sahabatku pencinta salawat Berikut doa memohon kekayaan dan hidayah Serta ketakwaan Yang diajarkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Dari Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu an Dari Nabi Sallallahu alaihi wasalam Beliau biasa berdoa Allahumma inni as'alukal huda Wattuqa wal'afaf wal'gina Ya Allah Aku memohon kepadamu Petunjuk ketakwaan Keterjagaan Dan kekayaan Hadis Riwayat Muslim Bacalah doa ini Setelah sholat tahajud Kemudian lanjutkan Dengan baca istighfar Sampai Waktu subuh tiba Semoga Allah Ijabah doa Anda Dan menyelesaikan Semua masalah Anda Amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli'ala Muhammad Wa'ala'ali Muhammad Barakallahu fikum Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam taqwa Umi Nabilah